ini sengaja tanahnya tidak saya buang semua ketika nganti penanaman supaya lebih cepat lagi suburnya ya di kita memproses dari cangkoan seperti di video saya sebelumnya ya itu sudah bisa membentuk gerak dasar dan perakaran juga ya sahabat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama bonsen deso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya amin oke ya sahabat ini kita update sedikit ya kurang lebih sekitar ada 10 harian ya sahabat yang beberapa waktu lalu sudah kita buatkan untuk videonya ya untuk bahan ini ya jadi untuk bahan ini awalnya sudah masih pengelosan ya masih tahap pengelosan dan ini sudah kita bentuk untuk gerak dasarnya ya kita bentuk untuk gerak dasarnya awalnya awal ya sahabat ini nanti belum kita rapikan dan ini sudah muncul tunas-tunas baru ya ini bisa sahabat lihat dan di video saya sebelumnya juga ketika pembuatan gerak dasar seperti ini kita tidak bisa sembarangan ya sahabat untuk menentukan nanti yang belum nonton silahkan menonton ya sahabat untuk link videonya saya taruh di deskripsi nah oke jadi untuk bahan ini akan kita dongkel ya karena saya sangat kesulitan sekali ya sahabat untuk membuat percabangan ya ini kan sebenarnya sudah tinggal sedikit sedikit lagi ya kita tinggal wiring-wiring saja ini nanti paling sekitar sebulan lagi udah sangat rimbun sekali ya sahabat dan memang itu saya ke saya putuskan akan saya masukkan di pot ya sahabat nah jadi seperti ini ya untuk hasilnya dan dari atas seperti ini ya oke ini karena banyak sekali tanahnya ya sahabat makanya tidak terlalu kelihatan ya Oke kita akan langsung coba dongkel dulu ya sahabat untuk bahan ini supaya kita bisa lihat untuk perkembangannya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi penantian kita sudah selesai ya sahabat ini bisa sahabat lihat sendiri untuk hasilnya ya nah untuk hasilnya seperti ini ya sahabat ini bisa terlihat ini sengaja tanahnya tidak saya buang selamat menikmati semua ketika nanti penanaman supaya lebih cepat lagi suburnya ya kita coba lihat nanti sekelilingnya seperti apa kita tanam dulu ya kita siapkan dulu untuk medianya atau wadahnya ya untuk wadahnya pasirnya ini saya pakai baskom ya sahabat kurang lebih sekitar ya sedang lah ya untuk lingkar-lingkar sedang ini oke kita isi dulu dengan media untuk medianya ini saya pakai sekam bakar saya campur tanah sedikit dan ada sedikit apa ya pasir bangunan ya sahabat pasir bangunan dan pasir malang sedikit kita mix dan tentunya ada sedikit kokopitnya ya karena kita tanam di pot seperti ini supaya dia masih ada kelembapannya makanya saya pakai kokopit ya sahabat oke sepertinya sudah tinggal kita masukkan untuk bahan bonsainya ya nah ini pasti aman sekali ya sahabat kalau seperti ini bisa sahabat lihat sendiri ya kita kasih media lagi sampingnya aduk tidak kita siram dulu ya sahabat oke sudah cukup tinggal kita kasih pasir malang sedikit oke sudah cukup tinggal kita rapikan ya sahabat tinggal kita rapikan untuk perakarannya ini ya ini istimewa sekali ya sahabat untuk bahan ini gerak dasarnya dapat kita program seperti ini jadi sekalian mencari gerak dasarnya ketika kita panen seperti ini kita sudah dapat gerak dasarnya ya oke sip kita perlihatkan ya sahabat oke ini setelah kita pindahkan di dalam pot ya jadi kita tinggal tunggu untuk penyuburannya saja dan ini nanti sedikit kita kasih salep kambium ya untuk lebarnya ini cukup lumayan ya sahabat kalau untuk lingkar 20 ini sepertinya ada ya Nah ini bisa sahabat lihat sendiri kita coba cek untuk kelilingnya ya bisa sahabat lihat sendiri jadi kita memproses dari cangkoan seperti di video saya sebelumnya ya itu sudah bisa membentuk gerak dasar dan perakaran juga ya sahabat Nah ini bisa sahabat lihat sendiri akarnya sangat istimewa sekali ya oke sip jadi cukup seperti itu dulu ya sahabat semoga menginspirasi semoga bermanfaat salam dari saya salam dari bonsen deso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati